Intro Halo semuanya, kembali lagi kita belajar tentang momentum dan impulse disini diketahui 2 begas yang memiliki konstanta K1 dan K2 dimana K1 adalah 10N per M kemudian kedua begas tersebut disusun secara paralel diberi beban 60N sehingga menghasilkan energi potensial yang ditanyakan adalah nilai dari kedua oke langsung aja ya kita akan mengejarkan langkah pertama menentukan delta X menggunakan rumus energi potensial data E B atau energi potensial energi potensial sama dengan setengah M dikalikan F delta X sorry, setengah dikalikan F delta X sehingga setengah dikalikan 60 delta X itu sebesar apa begas itu akan memanjang kemudian 6 sehingga delta X sama dengan 6 dibagi dengan 30 delta X adalah 1 per 5 atau 0,2 lanjut langkah kedua langkah kedua kita akan menentukan nilai K2 kita menentukan nilai K2 menggunakan rumus F sama dengan Kp dikalikan delta X karena kedua begas kedua begas disusun secara paralel maka maka berlaku Kp sama dengan K1 plus K2 sehingga F sama dengan K1 plus K2 dikali dengan delta X yakni 100 plus K2 60 dikalikan 0,2 sama dengan 60 20 plus 0,2 K2 60 min 20 sama dengan 0,2 K2 sehingga K2 adalah 40 dibagi 0,2 hasilnya adalah 200 200 N per M jadi kesimpulannya jadi nilai konstanta begas K2 adalah 200 N per M sampai jumpa sampai jumpa Sampai jumpa nip ter